Sida jemaat Tuhan, selamat malam, shalom. Ya puji Tuhan, pada kesempatan malam ini kita diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari ketiga pembacaan kita tadi, tema yang akan kita dengarkan bersama atau gumuli bersama sepanjang minggu ini adalah Berubah oleh Kebangkitan Kristus. Ya, jadi segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Dikatakan tidak ada yang abadi. Baik yang berubah itu dalam waktu singkat, susina malaswalo tiba-tiba uran. Ini kuat atau apa lah uran, tapi tiba-tiba uran. Seperti saat ini, itu perubahan yang singkat. Kemudian perubahan yang mungkin terjadi dalam waktu yang lama. Misalnya anak kecil akan tumbuh menjadi dewasa dan bahkan menjadi tua. Itulah perubahan. Dan kita yang semua saat ini akan berubah ke depannya, mungkin menjadi tua dan meninggal. Jadi tidak ada yang abadi. Kecuali perubahan itu. Namun yang menjadi pertanyaan bahwa perubahan itu apakah menjadi baik atau tidak baik. Oleh Bapak Ibu, tema kita yaitu berubah oleh Kebangkitan Kristus. Diceritakan tadi dari kisah para rasul dan dari kitab Yohanes bagaimana ketakutan adalah realita yang dialami oleh para murid-murid Yesus saat itu. Para pengikut Yesus takut kalau mereka dikenali dan diganggu akibat kepercayaan mereka. Mereka bersembunyi dalam suatu ruangan. Katakan pintu-pintu dikunci. Ya mungkin semua juga jendela dikunci. Tetapi kuasa dan kebangkitan Yesus tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Walaupun pintu terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dari pembacaan Yohanes tadi terjadi dua kejadian. Yang pertama ketika murid-murid lain selain Thomas dan bersama Thomas. Ya pintu terkunci dan Yesus tiba-tiba muncul di tengah mereka. Dan Yesus menyampaikan mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya dalam ketakutan para murid, Allah menampakkan diri dan hadir memberi topangan dan penguatan. Tentu yang dialami murid ketika Yesus mati adalah sedih dan takut. Itulah Yesus hadir untuk memberikan kekuatan dan topangan bagi para murid. Bagaimana reaksi murid-murid? Yaitu mereka sangat bersuka cita. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus hadir di antara mereka telah bangkit mengalahkan kematian. Mereka sangat bersuka cita. Semangat para murid yang hampir pudar karena penderitaan kematian Yesus sekarang berubah menjadi suka cita dan menghadirkan puji-pujian dan hormat demi kemuliaan Allah. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa pergumulan, ketakutan, dan intimidasi bukanlah sesuatu yang permanen dari dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Saya katakan tadi bahwa semuanya itu akan berubah. Kehadiran Allah dalam hidup kita mengubah ketakutan menjadi suka cita dan membuat kita leluasa untuk memuji dan menguliakan namanya. Inilah salah satu makna dari kebangkitan Kristus. Yaitu mengubahkan ketakutan menjadi suka cita sama seperti murid. Dan mudah-mudahan kita pada saat ini mengalami juga Bapak Ibu seperti yang dialami para murid bahwa kita bersuka cita oleh kebangkitan Yesus. Kita mau melihat Bapak Ibu bahwa kebangkitan Yesus yang pertama membawa perubahan yang baik. Peristiwa kebangkitan Yesus membawa perubahan yang luar biasa. Baik kepada murid secara berkelompok dan bersama-sama tetapi juga dinikmati secara personal oleh siapa? Oleh Thomas dan Petrus. Kira garungan Thomas akan kesaksian Yesus menjadi sirna ketika justru melahirkan pengakuan iman dengan pernyataan. Jadi ini membawa suka cita bagi Thomas dan pengakuan iman. Perjumpaan Yesus yang bangkit dan telah mengubah Thomas dari seorang peragu menjadi orang yang melahirkan pernyataan iman. Hal ini sama juga dialami oleh Petrus yaitu orang yang pernah menyangkal Yesus. Namun kebangkitan Yesus telah mengubahkan para murid. Secara khusus kita lihat di sini Thomas dan Petrus. Petrus diubahkan menjadi murid yang sangat berani dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Secara gamblang tadi diceritakan di dalam kisah para rasul. Waktu Petrus dihadapkan kepada sidang makamah. Mereka dilarang untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Tetapi apa jawaban Petrus? Dia bilang kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya kamu boleh tahu, laku kita tetap temu. Lalu sidukar akalaku kaleta tepengakuan naa. Thomas soala Petrus. Thomas soala pun ragu. Akhirnya dia mengaku kumwayah. Engkau lah Tuhan dan Allah ku. Kemudian Petrus ketika ditekan untuk tidak memberitakan Yesus. Dia mengatakan apa bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Atau kepada penguasa. Atau kepada penguasa. Manusia disini menggambarkan penguasa tentara Romawi dan kerajaan Romawi. Yaitu perubahan pertama Bapak Ibu kebangkitan Yesus bahwa kebangkitan Yesus membawa perubahan kepada yang lebih baik. Yang kedua bahwa memberitakan Yesus yang bangkit di tengah ancaman. Berita kebangkitan Yesus telah mengubah banyak orang dan jumlah yang percaya semakin bertambah. Pada pihak lain juga membuat kehidupan dan kesaksian para rasul juga mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menyukai pengajaran dan kesaksian para murid tentang Yesus. Namun demikian, intimidasi dan ancaman tidaklah membuat para murid surut dan mundur dari pemberitaan Injil. Sebuah komitmen dan pernyataan telah mereka bangun dalam menghadapi intimidasi. Dengan begitu, ya ini di depan makam agama Petrus berkata, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, pekabaran Injil memang terus-menerus berlangsung di tengah badai intimidasi dan ancaman. Namun para murid dapat mengatasi tersebut karena percaya kepada Allah yang mengutus mereka. Dari pembacaan kita dari Yohanes di akhir kitab bahwa Tuhan Yesus menghimbusi para murid untuk lebih giat dan kuat di dalam bersaksi tentang keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu, kita pada kondisi sekarang saat ini, apakah kita mengalami ancaman juga sama seperti di alami para murid? Mungkin secara nyata tidak begitu nampak atau tidak nyata, tetapi ancaman itu ada. Seperti apa? Nah, salah satunya dari dalam diri kita. Mungkin kita banyak diberi waktu, tetapi kita malas untuk memberitakan berita keselamatan itu. Ancaman kita adalah kesibukan kita, pekerjaan kita, dan hal-hal lain sehingga kita tidak banyak memperoleh waktu. Yaitu mungkin salah satu contoh. Jangan katakan bahwa ancaman itu terjadi hanya kontak fisik dari penguasa, tetapi saat ini yang kita alami adalah ancaman dari diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yakin bahwa kebangkitan Yesus akan membawa perubahan di dalam diri kita, yaitu mengubah ancaman atau ketakutan tadi menjadi suatu sukacita di dalam memberitakan firman Tuhan. Salah satu dari ciri utama dari kebangkitan Yesus adalah sukacita. Karena mereka hanya memperoleh pikiran mereka bahwa ketika mereka bersama Yesus, mereka kenyang, mereka memperoleh damai sejahtera. Mungkin itu yang menjadi dalam pikiran mereka. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus yang ada bersama mereka akan kembali ke surga, dan para muridlah yang akan melanjutkan pelayanan Yesus di dunia, termasuk kita yang ada pada saat ini. Namun Yesus meninggalkan damai sejahtera menjadi sukacita di antara para murid. Walaupun Tuhan Yesus telah kembali ke surga, para murid diberikan keberanian untuk menyebarkan firman Tuhan, sehingga semakin bertambah banyak pengikut Yesus. Nah inilah yang menjadi ancaman bagi orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka mulai menangkap rasur-rasur dan mengadilinya. Tujuannya apa? Untuk membungkam berita keselamatan itu. Untuk menutupi kenyataan dan realita bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit, telah mengubah orang-orang di sekitarnya untuk percaya. Yesus yang telah bangkit mengubah hidup para rasul dari penakut menjadi pemberani, dari takut menjadi bersukacita. Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa mengapa hal kebangkitan Yesus menjadi hal utama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tanpa kebangkitan Yesus, agama Kristen tidak berarti. Lapas dan hidup agama Kristen adalah kebangkitan Yesus. Yang pertama bahwa agama Kristen tidak berarti tanpa kebangkitan Yesus. Maka orang Kristen tidak akan ada sekalipun ada dan tidak akan ada artinya kalau Kristus tidak bangkit. Kemudian iman kita akan menjadi sia-sia atau iman para murid. Mereka percaya bahwa Mesias yang telah lahir di kandang domba itu digarunakan Allah bagi mereka adalah juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Namun ketika telah disalip dan mati, maka akan sirnah, akan selesai seluruh harapan mereka tentang juru selamat itu. Kalau dia tidak bangkit, tetapi puji Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang yang mati. Inilah saya katakan bahwa mengapa kebangkitan Yesus menjadi satu hal yang penting di dalam iman Kristen. Yang ketiga, bahwa Injil yang disebarkan murid itu akan menjadi kosong. Yesus telah bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Injil itu menjadi kosong dan tidak mempunyai arti apa-apa. Namun Yesus sungguh bangkit, itulah sebabnya kebangkitan menjadi pemekaran dalam memberitakan pemberitaan para rasul dan orang Kristen sampai saat ini. Berita Injil adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu Injil memberitakan bahwa di balik kematian ada kebangkitan dari orang mati dan bagi orang yang telah menerima Injil kebangkitan Yesus akan masuk surga. Itulah sebabnya para pemberitaan kebangkitan Yesus Kristus berani dan gigi serta giat dalam pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Hal yang keempat bahwa kita akan menjadi saksi dusta. Dikuwa-kumuwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia dan dia adalah mengalahkan maut. Tetapi kalau tidak bangkit, bagaimana? Tentu apa yang diberitakan para murid menjadi dusta atau hal yang tidak benar. Sejak dari kebangkitan Yesus sudah diyakini banyak orang yang mengambil bagian sebagai penyaksi kebangkitan Yesus. Baik sebagai rasul, pendeta, kemauan. Sudah banyak orang menjelaskan tentang kebangkitan Yesus itu. Sehingga kalau dia tidak bangkit akan menjadi berita dusta bagi banyak orang. Hal yang kelima bahwa kita akan tetap dalam dosa. Ini yang utama Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya untuk menibus dosa manusia. Nah bagaimana kalau dia tidak bangkit? Kita tentu akan tetap di dalam dosa yang kita lakukan. Bagaimana Yesus mau menibus dosa kita sedangkan dia sendiri mati dan tidak bangkit dari kematiannya. Namun puji Tuhan bahwa setelah hari ketiga dia bangkit dari kubur. Nah yang menjadi hal terpenting juga bahwa halal apa yang memaknai tentang kebangkitan Yesus itu. Atau berita apa yang perlu kita sampaikan untuk bersaksi bahwa Yesus itu telah bangkit. Akibat kebangkitan Yesus dari kematiannya dari antara orang mati. Yang pertama bahwa orang beriman diterima dan dibenarkan oleh Allah. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati setiap orang yang percaya dosanya akan diampuni. Dan dibenarkan serta diterima oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita berbuat benar atau berbuat baik. Tetapi karena itu adalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu bahwa orang beriman merima kuasa dan diberikan tugas di dalam pelayanan. Orang beriman akan sanggup menahan bermacam-macam aniaya dan sanggup membawa berita. Serta berkuasa mengadakan tanda-tanda munyisat dan membawa orang di dalam keselamatan. Yang ketiga bahwa orang beriman akan dibangkitkan dari kematian oleh Yesus Kristus. Sama seperti telah bangkit janjinya kepada kita bahwa kita juga akan diselamatkan. Kita juga akan dibangkitkan. Apa bukti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu? Mungkin kalau kita berdebat dengan sebelah tentu mereka akan menuntut benarkah Yesus telah bangkit dan apa bukti-buktinya. Walaupun kita kejadian itu telah terjadi dua ribu lebih tahun yang lalu. Yang pertama bahwa kubur telah kosong sebagai bukti kebangkitan Yesus. Yang disaksikan oleh para murid dan malaikat bahwa kuburnya telah kosong. Yang kedua pernyataan malaikat tentang kebangkitan Yesus setelah perempuan sampai kepada kubur. Ibu siapa kaya yang kau cari? Dia katakan bahwa saya mencari tuanku. Dan dikatakan bahwa dia tidak ada disini dia telah bangkit. Itu kesaksian malaikat. Yang ketiga bukti Yesus telah bangkit bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yaitu di pembacaan kita tadi di Yohanes ada dua kali. Yang keempat bahwa murid-murid Yesus berubah ketika Yesus meninggal dan dikuburkan. Murid-murid sangat ketakutan dan ragu dan bimbang. Dan mereka bersembunyi. Namun oleh kuasa kebangkitannya Yesus mereka mengalami perubahan dan tidak ketakutan lagi. Tetapi mereka dengan penuh keberanian menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Seperti yang kita telah baca tadi dari kitab para rasul. Bapak Ibu kebangkitan Yesus mengubah keadaan murid dari kebimbangan dan keraguan dan ketakutan menjadi penuh keyakinan dan pengerapan serta keberanian. Apakah hal ini juga kita alami pada saat ini? Kita telah merayakan pascah yang menyatakan hari kebangkitan Yesus. Apakah kita juga mengalami sukacita, mengalami perubahan oleh kebangkitan Yesus itu? Kita ditutup berubah menjadi lebih baik, mengalami sukacita dan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Ketika murid berubah dari ketakutan menjadi berani, apakah kita juga menjadi berani di dalam menyampaikan kesaksian ini? Kita saat ini meyakini bahwa Yesus telah bangkit, namun hal terpenting adalah memaknai kebangkitan Yesus ini. Memaknai dalam perubahan dalam hidup kita. Kita telah mendengar para murid menjadi lebih berani, apakah kita juga akan menjadi lebih berani? Mengubah hidup ke arah yang dikendai Tuhan. Yesus mau kita menjadi saksi di dalam menguartakan berita damai sejatra kepada orang lain. Sekarang ini, pemberitaan tentang Yesus yang bangkit juga harus terus disampaikan.